Ustaz izin anda bertanya, apakah sah apabila warisan tersebut tidak dibagikan secara syariah? Apakah sah warisan dibagikan tidak sesuai syariah? Tilkah hududullah kata Allah SWT, wa man yata'adda hududullah, fakadzolama nafsah. Sudah Allah jelaskan, barang siapa yang melampaui batas, melampaui hukum Allah, dia zolim. Dosa. Bagaimana dengan jatah warisan kita bagi rata? Satu dapat iPhone, satu dapat Xiaomi, bagi rata? Kan dua, satu-satu. Antum rela, mau? Satu dapat iPhone, satu dapat Xiaomi, mau? Yang maunya dapat Xiaomi-nya atau iPhone-nya? Ya, ternyata ini anak perempuan dapat iPhone, anak laki-laki dapat Xiaomi. Bagi rata. Maka dalam Islam, Allah SWT sudah jelaskan, Lidzakari mitlu haddil unsayn, dua banding satu. Kapan boleh dibagi rata? Kalau tahu jatahnya berapa? Ini karena santri, tadi tidak tahu mungkin harga handphonenya berapa. Dalam, penting dapat satu, dapat satu. Kalau tahu harganya, tidak akan mau. Satu pintunya empat, satu pintunya dua. Apa yang pintunya dua? Pick up. Pick up kan pintunya dua. Satu pintunya empat. Kalau dia tahu harganya, mungkin dia tidak mau dibagi rata. Begitu pula dalam Islam. Kalau dia tahu jatahnya besar, Kemudian dia tanazal an hakih, Dia turunkan jatahnya, Maka ketika itu boleh. Tapi ketika dia tidak tahu jatahnya berapa, Artinya tentukan dulu jatah waris engkau sekian, Engkau sepeda delapan, Engkau dua per tiga. Engkau tidak dapat, kenapa mahjub? Ya sudah, aku tidak usah ambil, Aku kasih ke dia saja. Karena dia kekurangan. Atau kita bagi rata saja, Karena sepertinya kita tidak terlalu membutuhkan. Intinya adalah, Kalau kita tahu posisinya, Tahu berapa bagiannya, Maka ketika itu, Ya tanazal an hakih. Jangankan bagi rata, Dia tidak mengambil pun boleh. Tapi yang terpenting adalah, Dibagi dahulu sesuai dengan tuntunan syariat.